Pemirsa Gunung Api Ile Lewatolog berpotensi kembali erupsi sejak dini hari hingga pagi tadi telah terjadi lebih dari 40 kali gempa tektonik. Aktivitas Gunung Api Ile Lewatolog pagi tadi terlihat terus mengeluarkan abu vulkanik dan asap tebal. Gunung Api Ile Lewatolog juga masih berstatus siaga. Tugas pengamatan Gunung Api Ile Lewatolog melaporkan sejak dini hari telah terjadi lebih dari 40 kali gempa tektonik. Gunung Api Ile Lewatolog pun berpotensi kembali erupsi. Warga dihimbau menghindari area puncak dengan radius 4 km. Dan saat ini sebanyak 5.145 jiwa telah mengungsi di 7 lokasi pengungsian yang tersebar di kota Lewoleba. Dari sejak pukul kosong-kosong matahari malam sampai dengan saat sekarang, maka gempa vulkanik ini itu sudah sekitar 40-an lebih terjadi gempa vulkanik dangkal. Vulkanik dalam misalnya, vulkanik dalam. Artinya sangat berpotensi untuk disajang dia membangun satu kekuatan atau tekanan dari bawah untuk bisa mengeluarkan erupsi seperti yang sebagainya itu. Artinya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi sesuai kata memang sangat berpotensi. Terima kasih.